Johnson, jemput Johnson Wih, bisa anjay Tiga Ah, gitu guys Oke teman-teman, disini ada beberapa hero yang baru aja di revamp Termasuk salah satunya ada Johnson Nah, ini dia Johnson yang baru aja di revamp Coba kalian lihat guys, ini ada ini ya Ada sedikit perubahan nih dari Johnson setelah di revamp coy Dari warnanya berubah, yang sebelumnya warnanya kayak biru-biru Ini menjadi kayak keungu-unguan gitu coy Nih, ini dia tampilan Johnson yang terbaru Gimana menurut kalian? Apakah ini bagus? Ini dia Johnson yang akan di revamp, yang katanya akan hadir bulan September besok Spesial ulang tahun Mobile Legends Nih, kayak gini guys, berubah ya Tuh, berubah loh Johnsonnya Oke, kita coba dulu dari basic attack Tuh, ini basic attacknya Johnson yang di revamp sebenarnya masih sama Cuma efeknya agak berbeda ya Ini skill 1 Tuh, skill 1-nya begitu Tuh, lebih bagus skill 1-nya, terus skill 2 Nah, ini skill 2-nya guys Sekarang untuk sinar cahayanya itu Ini ya, lebih jelas ya guys ya Tuh Oke Nah, sekarang kita mau coba untuk mobilnya guys Nih, kita coba ya Let's go Nah, ini dia guys Mobil terbaru dari Johnson ya guys Tuh, buset Makin, makin keren sih mobilnya guys Tuh, lihat-lihat Makin keren gak, makin keren gak WD Makin keren ya guys ya Tuh, makin keren co Mobilnya co Ini nose-nya nih Tuh, nose-nya guys Tuh, jadi begitu ya Mobil Johnson yang baru aja di revamp Kita coba lagi guys Nih, lihat ya Oh, oh Oh, dia langsung jalan cok Dia langsung jalan guys Gak Gak itu lagi ya sekarang ya Mobil Johnson ya Coba, coba, coba Oh iya guys Dia langsung jalan sendiri guys Jadi biasanya kan Biasanya kan dia kayak nahan gitu ya Kita pencet dulu ultinya lagi Baru dia bisa langsung jalan Nah, kalau sekarang dia enggak guys Jadi dia sekarang Begitu kita pencet ulti Dia langsung berubah jadi mobil Dan dia langsung jalan Jadi gak ada Gak ada nunggu-nunggu lagi Nah, sekarang juga seal-nya kayak gini nih Seal-nya nih Oke, oke, oke Coba lagi guys, coba lagi guys Nih, coba lagi ya Perhatikan ya Ini gue gak ada pencet ulti ya Cuma pencet sekali aja ya Harusnya kan ultinya pencet dua kali ya Lihat ya Nih, gak gue pencet Tuh, langsung jalan sendiri guys Jalan sendiri Ya, jadi kayak gitu guys Nah, kalau untuk efek ledakannya Masih sama sih kayaknya Kita lihat ya efek ledakannya Ini juga laylah di revamp Nanti kita review Kita lihat efek ledakannya Tuh, langsung jalan, co Jadi sekarang kita udah gak bisa Nahan-nahan ultinya lagi ya Dia langsung jalan, coy Gak bisa ditahan lagi Nah, sekarang kita mau tes Kalau teman naik Jadi katanya untuk Johnson yang di revamp ini Sekarang kita gak bisa Asal-asal bawa teman kita, coy Biasanya kan begitu kita ulti dekat teman Otomatis teman kita langsung masuk ke dalam mobil Nah, sekarang ini gak guys Jadi teman kita gak bisa langsung masuk ke dalam mobil Nah, lihat Itu laylanya gak bisa langsung masuk ya guys Jadi ada sedikit perubahan Dimana kalau kita mau ngajak teman kita Masuk ke dalam mobil Itu teman kita harus setuju dulu Apakah dia mau masuk ke dalam mobil Apa enggak Nih Tuh, gak bisa masuk guys Laylanya guys Oke, gak bisa ya Sekarang kita mau coba login Pakai dua akun dulu Oke, oke Ini sekarang kita tes ya guys ya Gue pakai dua HP nih cok Ya, gue pakai dua HP guys Lihat ya guys ya Nih, kita tes nih ya Apakah dia bisa langsung masuk Oh, enggak guys Oh, dia sekarang kayak gitu Jadi ada tombolnya guys Di atas tombol recall Itu sekarang ada tombolnya Jadi itu harus dipencet sama teman kita Harus dipencet dulu Kalau teman kita setuju Mau masuk, pencet Tapi kalau gak setuju Jangan dipencet guys Oh, begitu Begitu Iya, iya Coba lagi, coba lagi Coba ya, coba ya Satu, dua, tiga Ah, gitu guys Oh, kayak gitu sekarang Oh, gitu guys Kayak gitu ya guys ya Jadi harus setuju dulu teman kita Kita coba tes jaraknya ya guys ya Apakah dari jarak jauh dia masih bisa apa enggak Kita coba tes jaraknya Nih, set Set Oh, enggak bisa lagi guys Enggak bisa lagi Enggak bisa lagi Jadi dia enggak bisa terlalu jauh ya Kalau kalian dari base ini Palingan sampai di sini sih Sampai di sini Kalian harus udah cepat-cepat Langsung masuk guys Kalau dia kalian lama Kalau lama masuk Itu nanti enggak bakal bisa masuk coy Oke, coba lagi ya guys ya Ini gue pengen coba Johnsonnya mutar jauh-jauh ya guys ya Coba ya Kita biarkan Johnsonnya jauh-jauh Terus kita suruh Kita suruh nanti dia jemput coy Nih, kita putar jauh-jauh ya Kita putar jauh-jauh Oke, putar jauh-jauh Jauh-jauh Nanti kita suruh jemput coy Jangan sampai nabrak Hati-hati Nah, kita suruh Johnson jemput coy Johnson, jemput Johnson Wih, bisa anjay Wih, keren juga guys Keren, 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 keren Tuh, wede Keren sih Gila sih, gila sih Gila, gila Gimana menurut kalian coy Kalian lebih suka Johnson yang lama Atau Johnson yang baru ya Jadi keren banget sih Gila sih Nah, ini efek recallnya coy Tuh, kalian lihat ya efek recallnya ya Tuh, efek recallnya tuh Tuh, efek recall yang terbaru dari si Johnson Oke, yang berikutnya Disini ada X-Bore juga Yang baru aja di-revamp Nah, kayak gini guys Untuk X-Bore Coba kalian perhatiin X-Bore-nya Nah, ini dia versi yang di-revamp coy Tuh, disini jujur Untuk api-apinya itu Itu lebih HD guys Sumpah, ini HD banget coy Tuh, apinya Tuh, apinya tuh kayak real Terus skill 2-nya WD, ulti Wih, makin bagus sih Wih, sumpah guys Disini X-Bore makin bagus Tuh, apinya Tuh, apinya Lihat guys Setelah dia di-revamp Ini makin HD sih Gila co Lihat guys WD Lihat, lihat Lihat badan zilongnya Badan zilongnya kayak kebakar guys Wah, gila sih efeknya Ini sih apinya kayak real ya guys Kayak real co Apinya Coba nih, ulti Duar Duar Wah, bagus banget guys X-Bore revamp guys Tuh, kayak gini ya X-Bore-nya Sayang recall-nya belum ada Semoga recall-nya cepat dibuatin Sama monton Dan next Yang berikutnya Disini ada Bruno juga Yang baru aja Di-revamp Nah, ini dia Untuk tampilan Bruno Yang terbaru guys Gimana menurut kalian Lebih bagus Bruno yang lama Atau bagus yang di-revamp ini Nah, ini lihat coy Kayak gini ya Bruno-nya ya Yang sekarang ya Oke Coba basic attack Nah, ini basic attack-nya Skill 1 Skill 2 Oke, kita coba guys Coba basic attack Nah, kayak gini basic attack-nya Skill 1 Coba skill 2 Skill 2-nya masih sama ya Dia sledding ya Kita coba untuk ulti guys Nah, tuh Kayak gitu ya Ultinya ya Tuh, kayak gitu guys Makin bagus sih efeknya Dan ini untuk efek recall-nya Yang berikutnya Disini ada Mia juga Yang baru di-revamp Kayak gini guys Mia-nya guys Sedikit ada perubahan ya Dari cara dia jalan Dari cara dia bawa panah Ini ada sedikit perubahan guys Tuh, rambutnya juga Rambutnya sedikit beda ya Sama rambutnya sebelumnya ya Ini kayak makin panjang sih rambutnya Setelah di-revamp Oke, coba basic attack Nah, ini basic attack-nya Skill 1-nya Tuh, wih Dia nembaknya sekarang ke samping guys Nembaknya gini sekarang Panahnya tuh arah ke bawah guys Tuh, skill 2 Tuh, kayak gitu Ulti Nah, ini ultinya Oke, kita lihat efek basic attack-nya Coba ya Ini basic attack Jadi masih sama ya untuk skill-nya ya Skill 1 Skill 2 Tuh, ulti Nah, kayak gitu guys Setelah Mia di-revamp Dan ini untuk efek recall-nya Efek recall-nya masih sama kayak sebelumnya Dan yang berikutnya Disini ada Layla yang juga di-revamp Nah, ini deh guys Untuk Layla yang di-revamp Kok jadi kayak gini jalannya Jalannya kayak terburu-buru gitu coy Oke, udah normal Wih, makin cantik sih Layla Kalian lihat rambutnya guys Ini rambutnya makin hadir Cok Wah, gila sih Coba guys Ini basic attack-nya Nah, ini basic attack-nya Skill 1 Tuh, kayak gitu Jadi sekarang ketika dia nembak Dia itu guys Dia jongkok ya Si Layla ya Jadi kalau kita skill 1 Terus kita nembak Dia jongkok coy Lihat ya Ini tembakan biasa Tembakan biasa Dia ngangkang Skill 1 dia jongkok Tuh Kakinya turun Oke, makin bagus sih Makin bagus Menarik, menarik Coba skill 2 Coba dulu nih skill 2 nih Oh, skill 2 nya sekarang dilempar ke atas guys Oh, oke Oke, ulti Oke, kayak gitu guys Efeknya ya guys ya Gimana menurut kalian coy Ini makin HD gak? Makin HD gak? Makin bagus Sumpah, makin bagus Tuh, makin bagus ya guys ya Dari ini efek recall-nya Oke, mungkin kira-kira itu aja Jangan lupa kalian like video ini Kalau kalian suka Dan jangan lupa kalian subscribe ya guys ya Tekan juga untuk aktifkan tombol loncengnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya